Warga Amerika yang menghilang saat menyelam di Amahusu belum ditemukan. Hampir sepekan warga Amerika Serikat yang dinyatakan hilang sejak Jumat 7 Agustus lalu saat melakukan penyelaman di sekitar kawasan pantai desa Amahusu belum juga ditemukan oleh tim SAR yang dibantu oleh masyarakat nelayan sekitar lokasi. Warga negara Amerika Serikat bernama Carol Mary Lake Inn, 56 tahun, menghilang saat melakukan diving di perairan desa Amahusu, kota Ambon pada hari Senin. Diduga korban tenggelam. Sesuai kronologis di hari kejadian, sang suami lebih dahulu menyelam sekitar pukul 9 waktu Indonesia Timur. Satu jam kemudian, Carol menyusul suaminya. Namun saat menyelam bersama, Carol tak juga muncul ke permukaan. Suami korban sempat mendokumentasikan saat-saat terakhir ia menyelam bersama sang istri. Namun ternyata setelah menunggu sekian lama, sang istri tak kunjung naik ke permukaan. Saat kejadian, tinggi gelombang di Teluk Ambon mencapai 2 meter lebih. Ia pun melaporkan kejadian tersebut ke petugas. Petugas dibantu warga setempat serta komunitas penyelam kota Ambon saat ini masih mencari keberadaan Carol dan sampai saat ini masih dilakukan pencarian oleh tim SAR di lapangan. Pantauan tim Demes Media Group pada lokasi kawasan pantai desa Amahusu terlihat petugas gabungan dari unsur SAR, TNI Angkatan Laut, Pol Airut dibantu juga masyarakat sekitar sementara mempersiapkan seluruh perlengkapan guna melaksanakan proses pencarian lanjutan dalam Teluk Ambon atas korban yang dinyatakan hilang saat melakukan penyelaman di pantai Amahusu. Sebelum proses pencarian dilakukan, seluruh tim dikumpul dan diberikan arahan serta kembali dilakukan guna memastikan seluruh peralatan yang digunakan dapat berfungsi dengan baik saat digunakan nanti. Dengan menggunakan speedboat milik TNI Angkatan Laut, petugas gabungan mulai melakukan pencarian dengan menyisir sejumlah lokasi yang diprediksi kemungkinan korban bisa ditemukan. Sampai dengan berita ini diturunkan, belum diketahui, hasil yang diperoleh dari pencarian lanjutan yang dilakukan pada hari Kamis 13 Agustus 2020 oleh petugas gabungan di perairan Teluk dalam tepatnya di Desa Amahusu, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon.